Halo guys, saya Glender dan kali ini kita akan melanjutkan lagi untuk review di Laney Drive guys yang dimana kita ini kemarin udah nge-review si drivernya nih ya sama satu safecar yaitu Youngspeed yang dimana sini langsung aja aku lanjutkan nge-review yaitu unduk safecar yang selanjutnya guys yang dimana sini aku lanjutkan nge-reviewnya tuh kayak dua-dua gitu lah ya mungkin unduk ketepannya juga kalen kayak gitu jadi langsung aja kita akan mereview ini dia CTW dan juga teknik safecar nih ya oke jadi kayak gitu tadi untuk seperti ini internalnya jadi langsung aja kayak apa ya aku lanjutkan nge-review mungkin dari satu-satu dulu kali guys jadi aku nggak pelan langsung kayak ngereview dua gitu jadi kita lanjutkan review satu terus kita cobain terus kita lanjut yang mobil yang selanjutnya ya jadi gitu jadi langsung aja kita akan ngereview dari si wild dulu nih yang dimana sini adalah form keduanya sih ini drive yang dimana untuk type wildnya warnanya kita kayak gini dimana sini untuk video kali ini sih ini CTW semua guys jadi yang itu juga juga bahkan CT yaitu sih ini tekniknya nah jadi langsung aja kesini akan apa ya coba review lah ya jadi kayak ini pasti untuk safecar nya jadi apa ya untuk wild sendiri itu kayak tipe ini bisa kayak apa ya eh yang kuat gitu lah yang dimana untuk si formnya yang dimana untuk mobilnya sendiri juga kayak mobil-mobil offroad gitu lah ya di sini kalau misalnya juga untuk dari mobilnya juga ini asli gendut banget guys ya sumpah jadi bener-bener beda banget sama yang dari kemarin yang kayak langsing gitu ini bener-bener kayak gede banget saya sumpah banyak juga kayak gede banget ya banyak kemarinnya dan ini juga sama terjukan jadi menurut kayak apa ya perlu yang form yang kuat lah ya ya jadi kayak gitu kira-kira untuk si mobilnya jadi warnanya tuh gini terus ada stripnya dua yang dimana dia menandakan untuk si ganti form guys jadi kayak gitu untuk yang ada strip ini itu buat ini sayang ganti formnya jadi kayak gini untuk bagian belakangnya yang dimana ada kode-kode nya seperti biasa yaitu nuksi ini nge-scan di anu ya presenya terus ini juga ada logo draftnya juga terus kayak gini aja guys jadi nuk secara look atau penampilan sih dia tuh emang kayak nggak ada bedanya kayaknya sama sekali gas induksi versi cat ini sama yang Dx cuman itu ada bedanya di versi ini ke-sep bagian krimiknya sayang dimana kita bisa puternya sama-sama bisa muter sih tapi kalau sama lihat sendiri kalau kita putar kita bahkan dia paling kayak gini guys ya Nah dia bakalan kayak gitu jadi bener-bener beda banget sama yang versi Dx yang dimana kalau versi Dx itu bener-bener kayak apa ya kalau segitu lah jadi bener ini kayak cepat gitu bisa nah ini saya jadi bener kayak langsung melancar banget ya jadi enggak ada ini yang ganjil-ganjil gitu tapi kalau yang versi cat itu kayak gini guys ya jadi emang nggak bisa selancari Dx sih emang aduh jadi itu harus kayak kerkerk gitu coy memang gitu ya ya cukup aksi MRI lah ya kayak gini untuk si ini tuh versi cat ya untuk si shift car jadi kayak gini aja induksi wild guys ya jadi kayak gini penuh secara apa ya aku mau coba langsung masukin kali ya induksi ini ke pressnya dan kita akan coba berubah menjadi computer drive type wildnya oke langsung aja coy mungkin dia ke langsung aja kita akan coba berubah menjadi computer drive type wildnya kita akan coba masukin segininya mobilnya ke press coy oke langsung aja oke Oke itu kira-kira untuk suara dari si perubahan dari kamar drive type wild jadi emang bisa pastinya beda sih sama ini yang kemarin jatuh yang type ini speed jadi kayak gitu tadi untuk apa ya di displaynya dia tuh ada ada tulisan wcd hudupnya berubah jadi wcd wildnya jadi bukan speed lagi jadi gitu suaranya juga kayak kece-kece gitu sih aku juga cukup suka sama si wild ini di langsung aja kita akan coba yaitu untuk sih kayak apa ya kayak menambahkan kekuatannya gitu lah ya jadi langsung kita ini nyalain lagi nah langsung kita ke yang ketiga kali-kali aja kali guys ya jadi biar lebih mantap coy oke jadi kayak gitu jadi emang ya kayak kece-kece gitu sih suaranya jadinya keren juga coy oke jadi kayak gitu aja kesel nuk suara dari perubahannya tadi sama yang tadi jadi langsung kita coba ke terakhir yaitu si finishernya nih ya oke jadi untuk suara versi kalau aku dengerin sih kayak sama aja sih ya kayak saya sama yang nih speed kemarin jadi kayaknya nuk suara versi kayak enggak ada bedanya lah ya jadi kayak sama aja Coy aduh betul kok kira-betulan juga beda gitu sih untuk suaranya jadi minggu ya langsung kita next ke yang tekniknya oke oke ini dia nuk yang kedua yaitu kita lanjutkan yaitu untuk si type teknik yang dimana kayak gini anak warnanya tuh hijau guys aja di uh cukup sekerjai juga ini juga sama ada kayak strip duanya gitu di tangan jadi itu menandakan buatkan diform ya jadi ini untuk tipe teknik sendiri sih kalau aku lihat nih kayak ini guys yang truk sampah soya sumpah warnanya juga hijau sama-sama hijau jadi ini kayak bener-bener kayak truk sampah balik bagian sini ya oke buat bisa ngangkat gitu tuh bagian sininya sebenarnya bener kayak truk sampah banget soya terus Roden juga ada 6 ya jadi ya udah fix tempat ini coy truk sampah nih ya pasti ya kayaknya aja untuk sini pastinya bagian belakangnya sama yaitu udah si elokodrive sama ininya kodenya jadi bisa kita butuh juga nantinya yang dimana untuk butuhnya sendiri juga yang sama ya kayak tadi sih cuman kalau ini unduh kayak reda lancar coy jadi enggak selesai para yang tadinya yang ini hitam ya tuh si ini wild dia kayak tok 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 banget kalau ini kayak reda ya lumayan lulus lah jadi suaranya juga enggak terlalu beristik sih pas dibuter jadi kayak itu untuk si tipe teknik sendiri sih dia tuh kayak ini guys ya kayak gloatnya tuh taktikal coy ini banget itu lebih kayak banyak nembaknya sih daripada kayak gloatnya gitu tapi ya lumayan lah ya untuk si form ini walaupun aku kurang suka sih jujur soalnya ya kayaknya tuh saya lebih suka yang ini sih walipah jadi kayak gitu lah mungkin langsung aja kita coba langsung masukin ke presenya nih ya kalau kita pilih dulu wow itu deh kita ini udah berubah jadi kemarin dari drive type tekniknya jadi untuk suara jadi kayak apa ya kayak heboh gitu bukan heboh siapa sih namanya kayak aduh susah sih ngomongnya ya kira-kira kita lah ya tadi untuk suara dari si type ini teknik jadi emang ya baru juga coy yang dimana tadi untuk di supply nya juga huruf tag aja untuk si ininya bagian sininya kayak huruf tag itu jadi type teknik jadi kayak gini untuk nampilannya pastinya harus udah nancepnya jadi langsung kita eh ke tadi ya tuh untuk si fitur kayak nabak kotanya gitu langsung kita ke tiga kalinya Oh ini dia tembak soalnya ya tuh bukan kayak ini coy kayak apa yang berdua-berdua gitu lah ya wihis trompatnya itu suara trompat coy aduh aku lupa ya tadi mau ngomong apa kejadian itu tadi induk si suara dari ini type Nick eh teknik kelas kita Fisernya langsung aja lah ya oke lah jadi cuman segini dong guys untuk video kali ini tadi aku cuman ngereview dua mobil ini ini aja yaitu si type world sama type tekniknya jadi mobil-mobil yang selanjutnya kita apa ya kalian tungguin aja nih nanti aku paling coba beli coy jadi gitu tadi kita langsung aja cabutnya oke thank you beltosan oke semuanya cuman segitu doang untuk aku ngereview yaitu dari si dua shift car ini yaitu sini type world sama type teknik yang dimana dua-duanya nih versi catek oke saya induk-duk aku belinya soalnya untuk yang versi DX sendiri juga ya nanti kelemahan coba mungkin aku nih nyarinya nih ya jadi aku langsung pilih aja ya tinggi versi catek jadi langsung kita pun juga penutupan oke kalau kalian suka jangan lupa like dan share dan subscribe dan share kemalangan suka nonton toko sesuatu dengan yang suka ngeleksi mainan juga kalian sampai jumpa di nasional serta sieves dan !!!! Sampai jumpa di video selanjutnya